Sementara itu Pemirsa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meyakini perkembangan level assessment kebijakan PPKM menunjukkan tren yang positif dimana saat ini terdapat 11 provinsi yang turun dari level 4 ke level 3 dengan melakukan sejumlah penyesuaian mobilitas masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartato mengungkapkan bahwa selama pembelakuan PPKM hingga periode 23 Agustus di luar Jawa Bali sukses menunjukkan tren kasus penurunan dimana hingga saat ini sebanyak 11 kabupaten kota berhasil turun dari level 4 ke level 3. Selain itu Erlangga mencatat tingkat mobilitas penduduk yang berada di level 4 juga mengalami penurunan. Untuk itu dengan mempertimbangkan tren kasus yang melandai, sejumlah penyesuaian pun dilakukan oleh pemerintah. Di antaranya ialah tempat kerja work from office maksimal 25%, restoran 25%, mal maksimal 50% hingga jam 8 malam, dan tempat wisata 25%. Kemudian untuk luar Jawa Bali ada perkembangan terkait dengan level assessment yang sedikit membaik. Dan ini seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, level 4 itu dari 11 frekuensi turun menjadi 7 provinsi. Kemudian level 3 dari 215 kabupaten kota menjadi 234 kabupaten kota. Kemudian kalau kita lihat level 4 secara level kabupaten, itu juga turun dari 132 kabupaten kota menjadi 104 kabupaten kota. Sedangkan yang di level 2 dari 39 kabupaten kota juga menjadi 48 kabupaten kota. Adabun Erlangga menambahkan bahwa seluruh penyesuaian mobilitas penduduk di masa PPKM akan dilakukan dengan protokol kesetan yang ketat. Selagus melakukan tindakan penyesuaian yang cepat jika terjadi peningkatan kasus. Dari Jakarta, Rizka Ayu untuk IDX Channel. Terima kasih telah menonton!